Polda Jambi kembali menggelar razia nakoba. Hasilnya, tiga orang diamankan polisi. Dua pria positif nakoba dan seke orang tidak bisa buang air kecil, sehingga belum diperiksa urinnya. Diretorat Reserse Nakoba Polda Jambi. Kamis malam kembali menggelar razia anti-nakoba si Binjai 2020. Polisi mendatangi sejumlah tempat karaoke di kota Jambi. Razia dimulai di karaoke Asanti di kawasan Jelotong. Sekok-percekok pemandu karaoke dilakukan pemeriksaan nakoba. Namun razia di lokasi itu diduga bocor, karena tempat karaoke tersebut sepi pengunjung. Di lokasi lain yakni karaoke Rosnandao, polisi mendapati sekok pemuda yang diduga mengkonsumsi ganja. Jantan tersebut sempat menolak bahwa telah mengkonsumsi nakoba. Namun saat dilakukan tes urin, hasilnya dinyatukan positif menggunakan nakoba. Jantan tersebut akhirnya tidak berkote dan langsung diangkut petugas ke polisi. Silahkan kalau Bapak mau apa-apa saya silahkan, saya sudah pernah pakai barang Bapak. Coba, positif Bapak. Mas, ganja. Siapa tuh? Saya sudah pernah pakai barang kayak gitu. Tetapi cepet ya. Sekarang Mas, kalau Bapak mau hidup positif, kan tahu positifnya apa? Apa makan apa, minum apa, minum obat batuk apa, bisa juga. Tidak ada, aku tadi minum itu yang dihukum dikitulah. Tidak ada, minum aku. Di tempat lain, polisi juga mengamankan dua orang pemuda di karaoke visor. Sekok di antara pemuda tersebut dinyatukan positif nakoba jenis sabu. Sementara sekok jantan lainnya diamankan karena tidak bisa buang air kecil saat diminta tes urin. Pemuda tersebut akan dites urin di Mapolda, Jami. Dua tersangka penggunaan dari dua tempat yang berbeda. Pertama dari kafe Rosi Nandau, di Bukunudil. Tersangka pecatu atas nama Sulaiman, umur 39 tahun. Pekerjanya supir, selama dengan sipir. Dan yang kedua, dari karaoke visor, bernama Angga Heriputra, umur 31 tahun pekerjanya. Pekerjaan BLM di awal ke-1. Sementara itu, polisi melakukan pemeriksaan ke karaoke Hawaii dan Hangout. Namun dari pemeriksaan tersebut, polisi tidak mendapat diadunya pengunjung yang terlibat kenyalah gunuan nakoba. Sehingga dalam merazia itu, polisi hanya mengamankan tiga orang pemuda. Di luga, penggunu nakoba. Asal Patahangi, CKTV Ngabar. Terima kasih telah menonton!